Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel info komentar pendidikan Baik Bapak Ibu di video kali ini channel info komentar pendidikan Akan membahas tentang survei lingkungan belajar Yaitu tentang konfirmasi atau bagaimana cara konfirmasi PTK atau guru Untuk pengisian survei lingkungan belajar Oke kita lihat disini Nah jadi untuk Bapak Ibu Terutama untuk Bapak Ibu proktor atau operator ya Jadi harus mengetahui Tentunya sudah mengetahui juga untuk PTK Atau guru yang tidak mengisi survei lingkungan belajar Jadi harus dikonfirmasi Misalnya guru tersebut sudah mengundurkan diri Atau tidak aktif di satuan pendidikan Nah tugas Bapak Ibu proktor atau operator Silahkan melakukan konfirmasi data tersebut Ya agar nanti ada statusnya Jika tidak melakukan pengisian Karena nanti kenapa Jadi nanti pengaruh ke Rapor sekolah ya Bapak Ibu Jadi Silahkan dikonfirmasi Untuk guru yang Memang mengundurkan diri Atau tidak aktif di sekolah tersebut Nah caranya Bapak Ibu proktor atau operator Silahkan login ke dashboard SLB Ya kita klik disini Kita lihat di informasi umum disini Nah disini ada cat off nya ya Bapak Ibu Cat off data peserta suling jar Ya jika nanti masih muncul juga Silahkan dikonfirmasi Mungkin di dapodik sudah dikeluarkan Namun di data suling jar ini masih muncul Silahkan melakukan konfirmasi Ya ini ya Cat off data peserta suling jar ini Sudah ada tanggalnya Bapak Ibu Disini bisa lihat Dan cetak kartu login Oke Karena nanti ada progress ya Bapak Ibu Progress pengisiannya Jadi nanti jika Masih aktif yang sudah mengundurkan diri ini Maka akan 0% terus statusnya Dan nanti pengaruh ke Rapor pendidikan ya tentunya Oke Bapak Ibu kita login disini Sebagai Operator ya disini loginnya Karena menggunakan akun SSO Ya silahkan Bapak Ibu proktor berkoordinasi dengan Operator dapodik di sekolah Atau yang melakukan ini bisa juga Operator dapodik ya Bapak Ibu Kita login SSO Kemudian masukkan Imbalian password login SSO nya Kemudian Bapak Ibu masuk ke menu Tabel Ya Tabel Nah disini ada Konfirmasinya Bapak Ibu Jadi jika PTK tersebut Atau guru tersebut Tidak aktif lagi Maka Bapak Ibu harus melakukan Konfirmasi Secepat mungkin ya Bapak Ibu Nah karena disini ada Prosesnya juga ya Bapak Ibu Isian ini berapa persen Nanti jika Bapak Ibu sudah mengisi Maka proktor atau operator itu Bisa memantau Pengisian Bapak Ibu Sudah 100% Atau belum disini Ya jadi Jadi nanti kalau Ada PTK yang sudah Tidak aktif lagi Atau mengundurkan diri Ya Atau dikeluarkan juga ya Atau mungkin Statusnya lain ya Konfirmasinya ini bisa diklik disini Konfirmasi PTK Ini ada icon pensil Atau edit Silahkan diklik Konfirmasi PTK Kemudian silahkan Bapak Ibu pilih Jenis keluarnya Nah ya Seperti ini ya Oke Nah ini ada Pilihan mutasi Kemudian dikeluarkan Mengundurkan diri Kemudian hilang Nah ini banyak ya Bapak Ibu disini Oke mungkin ada Tugas belajar Nah ini ada yang Seperti ini ya Bapak Ibu Silahkan dipilih ya Sesuai dengan Keterangannya yang ada disini Ya Nanti setelah itu dipilih ya Bapak Ibu Baru Klik simpan Setelah Bapak Ibu memilih Klik simpan Nah seperti ini Bapak Ibu Oke Nanti silahkan dipilih Konfirmasinya itu apa Jika dikeluarkan Atau mengundurkan diri Baru klik simpan ya Bapak Ibu Seperti itu ya Silahkan berkoordinasi Bapak Ibu proktor Dengan Operator Dapodi Oke ya mungkin Cukup untuk Pembahasan tentang Konfirmasi Peserta Surpay lingkungan belajar ini Semoga informasi Dan tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Share video ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax